Intro Benda itu benda Tentang diri oleh dua Apa? Metanya Yang mengembang potensi Kemudian de facto nya ini bendanya itu Yang mengembangnya juga dimensi Yang sebut nani, mani Misalnya mani Speciesnya apa? Bendoknya apa? Formnya? Kemania Tapi kebendaannya Dimana dia bisa mengembang potensi untuk menjadi janin Nah itu disebut Apa? Bahan Misalnya Dan itu adalah Substansi Sama-sama substansi Jadi dengan demikian Maka Aksiden Adalah Yang Dalam wujud eksternalnya Perlu kepada Subyek Yang Tidak perlu Kepadanya Kepada aksiden Sedangkan substansi Adalah Keberadaan eksternalnya Tidak perlu Kepada subyek Yang Tidak Memerlukannya Yang tidak memerlukan substansi itu Begitu Dan Aksiden Itu adalah Sembilan Dan Dia adalah yang dikatakan Apa? Jenis paling Kategori Sembilan Kategori Dan Perlu diingat Kata Beliau bahwa Aksiden itu Bukan jenis Nanti dikira Aksiden itu jenis Misalnya ada Sembilan 1,2,3,4,5 Berapa Macam aksiden? Ada sembilan Berarti Aksiden jenisnya? Endang Bukan Bukan jenis Tapi apa? Dikatakan Aksiden Aksiden Umum Seperti Pemahaman Esensi Kan yang 10 kategori Ini Disebut Esensi Yang 10 kategori Ini Disebut Esensi Nah Apakah Esensi itu jenis Buat yang 10 itu? Karena Diatasnya Tidak Bukan Karena Tidak Dicakup Bukan Temjepan Bukan jenis Nah Jenis itu apa? Jenis Ya Ini Pahaman Universal Tentang Hakikat Yang Di dalam Terdapat Jumlah Yang Satu Sama Lain Terdapat Perbedaan Esensi Pahaman Universal Tentang Suatu Hakikat Sedekan Bukan Suatu Hakikat Walaupun Tapi Dia Bukan Apa Namanya Bukan Jenis Tapi Kalau Misalnya Esensi Tamping Esensi Manusia Itu Baru Hakikat Esensi Benda Esensi Kuantitas Kualitas Itu Baru Hakikat Esensi Itu Terjemahnya Dua Hakikat Tapi Maksud Disini Esensi Itu Tidak Menceritakan Suatu Hal Tentang Keberadaan Yang Tidak Menceritakan Hakikat Yang Di Dalam Terdapat Jumlah Seperti Itu Tidak Understood Oke Dan Sembilan Kategori Yang Dimaksud Yang Sembilan Kategori Aksiden Yang Dimaksud Adalah Kuantitas Kualitas Dimana Dimana Kapan Kemudian Posisi Kemudian Milik Kemudian Hubungan Dan Aksi Kemudian Interaksi Nanti Adam Tapi mau ditulis Tulis 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 Yang Apa Kuantitas Kualitas Dimana Kapan Posisi Milik Hubungan Aksi Dan Interaksi Aini Selalu Saya Terjemahkan Tempat Akhirnya Saya berpikir Lagi Sampai Mungkin Berjanjam Baru Saya tulis Dimana Saja Sebab Dalam Bahasa Inggris Diterjemahkan Pledge Padahal Kalau Diterjemahkan Filsafatnya Pledge itu Bisa Bermakna Tempat Bisa Bermakna Yang Dimaukan Disini Yang Dimana Itu Nanti Kejelasannya Apa Nanti Ini Akan Dibahas Apa Itu Dimana Apa Itu Apa Apa Itu Posisi Dan Seterusnya Ini Masih Dimokad Dimahnya Pasal Satu Seterusnya Terima kasih telah menonton